Tongkat Komando Komandan Brigif 13 Galuh 1 Kostrad resmi berganti dari Kolonel Infantri Heri Purwanto kepada Letnan Kolonel Infantri Jimmy Sitinja. Prosesi serah terima jabatan dilaksanakan di lapangan Brigif 13 Kostrad pada selasa pagi. Sementara Kolonel Infantri Heri Purwanto kini menjabat sebagai Paman Denma Besat. Sertijab dan Brigif 13 geluh di meriahkan atraksi wiladiri, memanah, dan penyelamatan dari penculikan teroris. Prosesi upacara Sertijab Komandan Brigif 13 Galuh 1 Kostrad dilaksanakan di lapangan Mako Brigif Rangidor 13 Galuh 1 Kostrad pada selasa pagi. Tongkat Komando Brigif 13 Galuh 1 Kostrad yang sebelumnya dipegang Kolonel Infantri Heri Purwanto kini berpindah kepada Letnan Kolonel Infantri Jimmy Sitinjak. Sertijab dan Brigif 13 Galuh 1 Kostrad dipimpin langsung Kepala Staf Divisi Infantri 1 Kostrad Brigjen TNI Jonathan Pinsar, Perlu Hutan Sianifar. Usai melaksanakan prosesi upacara Sertijab dan Brigif Rader 13 Galuh 1 Kostrad, Letkol Infantri Jimmy Sitinjak dalam sambutannya menyampaikan. Sebagai pejabat baru dirinya meminta dukungan dari semua elemen masyarakat demi kesuksesan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas fungsi. Apa yang sudah disampaikan tadi sebelumnya dari Bang Neri sebagai pejabat lama, kami menarap juga dukungan dari kemanuatan dan dekan-dekan dari tasik dan dekan-dekan provinsi, dukungan dengan kami sebagai pejabat baru disini. Nanti kemungkinan ada waktu kami akan ambil selatu rahmi datang mengampiri Bapak dan Ibu sebagai warga baru yang kami mohon nanti diterima, perkenalkan dari Ibu dan kita bisa menjambung selatu rahmi yang disampaikan oleh Pak Iri. Namanya Brigif 13 tidak lepas dari sejarah asing Malaya sendiri dan secara umum Jawa Barat dan Indonesia sendiri. Sementara itu, Wali Kota Tasik Malaya Muhammad Yusuf menyampaikan, atas nama pemerintah Kota Tasik Malaya, pihaknya mengucapkan selamat atas jabatan komandan Brigif yang baru. Yusuf berharap dengan kepemimpinan dan Brigif yang baru dapat terjalin koordinasi serta kolaborasi untuk pembangunan Kota Tasik Malaya. Menurutnya dalam menjalankan roda pemerintahan, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua unsur baik TNI maupun Polri. Kami atas nama pemerintah Kota Tasik Malaya, mengucapkan selamat kepada Bapak sebagai pemanan Brigif Reder 13 Jalu. Kami yakin atas pengalaman yang dimiliki Bapak selama ini, akan dapat memimpin jajaran Brigif Reder 13 Jalu jadi lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Serta mampu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk pembangunan Kota Tasik Malaya terdepan. Hadirin dalam berbahagia sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam menjalankan roda pemerintahan, dibutuhkan sinerjitas dan kolaborasi semua unsur, tidak terkecuali unsur TNI dan Polri. Terlebih lagi, bila kita kaitkan dengan kondisi dan karakteristik daerah Kota Tasik Malaya, dengan penulut yang tersebar, terpencah, dan masih ada beberapa pemukiman yang sulit dijangkau, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi segenap potensi pembangunan. Setelah terima jabatan dan Brigif 13 Jalu Kosterat juga dimeriakan dengan atraksi bela diri, memanah, dan penyelamatan dari penculikan teroris. Rifki, saya Bani, Rendar TV melaporkan.